Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Di pagi menjelang siang ini Di saat orang lain libur Kita belajar ini luar biasa Salamat dan salam Semoga terserah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga Sahabat dan umatnya hingga akhir zaman Dan kita berdoa Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia Konsisten istiqamah Berjalan menegakkan syariatnya Insya Allah Ibu-ibu sekalian Hari ini Pertemuan ke-7 Di pertemuan ke-7 ini Selain kita akan menerjemah kata-perkata Seperti biasa kita akan terus melatih itu Kita juga dilatih Untuk membedakan Atau lebih tepatnya mengingat-ingat Antara jama' taksir dengan mufratnya Di halaman berikutnya Kemudian juga melatih menentukan huruf akar Dan setiap kata yang huruf akarnya sama Berarti memiliki arti yang berdekatan Menulis penulis Kemudian berubah jadi tulisan Tiga kata itu akarnya sama Kata dasarnya sama Yaitu tulis Dan seterusnya Kemudian juga hari ini kita akan Dilatih untuk Membedakan kata-kata yang sering kita temukan Maknanya hampir sama Ada di halaman 16 Itu latihan kita hari ini insyaallah Selain kita akan dikenalkan tentang Si roh mubala roh Ada di sebelah kiri kita Baik Sebelum kesitu Seperti biasa Satu orang satu baris Saya baris pertama Kemudian di baris kedua Sudah ada ya Bupit ya Mana ya Oh iya Di baris kedua Oh ada 15 ya Kalau 15 saya nggak usah berarti Oh ada yang menyimak Izin Ustadz Ada izin Ada yang menyimak Oh baik Kalau gitu saya baris pertama Baris kedua Ibu Rai Baris ketiga Ibu Suci Baris keempat Bulena Baris ke Dan seterusnya lah ya Berarti yang menyimak-menyimak Dilewati saja Baik A'udzubillahimina syaitanir rajim Faman khafa Famakaman siapa yang khafa Takut atau khawatir Nah khafa ini Fi'il madhi Ya Kata sifatnya Atau juga masdarnya Khauf Kita sering dengar tuh ya La khaufun alayhim walahum yahzanun Misalnya Ini khafa Fi'il madhi Faman khafa Maka siapa yang khafa Takut min Dari musim Dari musim Seorang Pewasiat Atau Yang berwasiat Musim Diambil dari kata-kata Wasiyah Ini orangnya Orang yang berwasiat Janavan Perbuatan zolim Maka siapa yang khawatir Dari seorang pewasiat Melakukan kezaliman Begitu ya Berkaitan dengan Perbaikan Atau dakwah Berarti Aslah yusrihu Memperbaiki Orangnya disebut musleh Fa'aslah maka ia mendamaikan Bainahum Di antara mereka Fala Maka tidaklah Ifma dosa Maka tidak ada dosa Ya Syukran Saya sampai situ Dilanjut Di baris kedua Oleh Sayyidah Rai Tafakdoli Dua kata Atasnya Inna Uruhnya Allah 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 Ghafirin Maha Pemimpun Fahim Maha Penyelid Ya Ayuh Wahai Orang-orang yang Amanu Beriman Mereka Mereka Amanu Mereka beriman Betul Setelah dua juta Masya Allah Ahsanti Syukran Ya Sayyidah Rai Kutiba Ibu-Ibu lihat Biar terbiasa Kutiba Asalnya adalah Kataba Kutiba Ini Fi'il Majhul Atau Kata kerja Pasif Tandanya Harokatnya Menjadi U-I Untuk Fi'il Majhul Aslinya Kataba Berubah Harokatnya Jadi U-I U di awal I sebelum Akhir Kuti U-I Kutiba Jadi Diwajibkan Boleh Ditetapkan Boleh Ditulis Juga Boleh Karena Apa yang Sudah Allah Tulis Berarti Allah Tetapkan Kalau Sudah Allah Tetapkan Berarti Allah Wajibkan Gitu ya Syukran Sayyidah Rai Tafadbali Baris ketiga Sayyidah Suci Saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alaikum Terdiri dari Dua kata Ala Artinya Ataskum Artinya Kalian Siamu Terdiri dari Satu kata Artinya Berpuasa Kama Satu kata Artinya Sebagaimana Kitabah Artinya Diwajibkan Ala Atas Ala Zina Orang-orang Yang Min Artinya Dari Koblikum Terdiri dari Dua kata Koblik Sebelum Kum Artinya Kalian Masya Allah Asanti Hebat Syukran Ustaz Setelah Umi Izzah Baris Keempat Eh Baris Ketiga Eh Berapa Tadi Empat Empat Sayyidah Lena Tafadali Bu Lena Punten Agak Jauh Ya Oh Masya Allah Ya Lanjut Lanjut Masih Kedengeran Si Masih Kedengeran Iya Hari-hari Ma'at Ustaz Lalu Itu Keren Maksud Siapa Karena Keren Keren Iya Betul Adalah Ya Syukran Sayyidah Lena Ma'at Kedengeran Kedengeran Ya Ya Baik Ayyam Yang Tadi Dibaca Bu Lena Ayyam Ini Bentuk Jama' 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 Taksir Dari Ya'um Ya'um Satu Maksud Saya Tunggal Satu Ya'umul Jum'ah Misalnya Hari Jum'at Kalau ini Ayyam Berarti Beberapa Hari Atau Hari Hari Ma'adudat Ini Akarnya Adalah Aindal Dal Berarti Adadun Adat itu Kan Hitungan Ma'adudat Yang Dihitung Atau Yang Ditentukan Ayyam Ma'adudat Hari Hari Yang Telah Ditentukan Yang Telah Dihitung Baik Selanjutnya Terima Kasih Ibu Lena Dilanjut oleh Sayyidah Syifa Oh Menyimah Setelah itu Sayyidah Upit Silahkan Min Kum Terdiri Dua Kata Min Dari Kum Kalian Ari Bon Satu Kata Sakit Iya Au Satu Kata Atau Ala Satu Kata Pala Kepada Pala Di atas Pada Di atas Oh Atas Safarin Safar Itu Perjalanan Iya Fa'idatun Sebilangan Fa'nya Fa' Dua Fa'idatun Dua Kata Fa'nya Maka Ida Sebilangan Iya Betul Ida Bisa kita artikan Bilangan Jadi maksudnya Begini Maaf Saya potong Ida Secara Bahasa Artinya Bilangan Atau Ida Artinya Hitungan Yang dimaksud Bilangan Atau Hitungan Adalah Hitungan Hari Tertentu Atau Masa Tertentu Seseorang Harus Mengganti Puasa Yang Telah Dia Tinggalkan Jadi Ida Makanya Bagi Perempuan Yang Ditinggal Meninggal Suami Atau Cerai Ada Masa 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 Itu Disebut Masa Iddah Itu Secara Bahasa Artinya Bilangan Tertentu Atau Masa Iddah Bagi Yang Tadi Kita Sebut Wanita Yang Cerai Ditinggal Mati Berarti Masa Tertentu Dia Tidak Boleh Menikah Lagi Kalau Masa Itu Sudah Selesai Berarti Boleh Di Sini Masa Tertentu Karena Ngomongin Puasa Masa Yang Harus Dia Ganti Karena Di Masa Itu Dia Tidak Puasa Karena Sebab Tertentu Jadi Boleh Iddah Maka Dalam Kurung Diganti Bilangan Diganti Bilangan Paham Ya Iddah Yang Dimaksud Secara Basar Bilangan Atau Hitungan Ada Masa Iddah Pada Saat Cerai Ada Masa Iddah Ketika Dia Meninggalkan Puasa Itu Kata Dasarnya Sama Dengan Adadun Betul Aindal Dal Sama Dengan Yang Di Atas Adadun Adadun Maiddatun Dua Kata Fah Maka Iddah Diganti Bilangan Bilangan Ya Betul Min Dari Ayya Min Hari-hari Yang lain Bagus Wa Ala Wa Dan Ala Atas Ahsanti Ibu Ibu Upit Maaf Ibu Upit Coba Kalau dari Wa'ala Lathina Yutikunahu Coba Diartikan Eh bukan Di atasnya ya Faman Kana Dari Faman Kana Maka Maka Kana itu apa tadi Siapa ya Dari Kana 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 adalah Kana adalah Faman Kana Maka Maka Siapa yang Maka Siapa yang Sebagian dari kalian Betul ya Maka Man Man siapa Ya barang siapa Maka barang siapa Minggu di antara kamu Sakit Iya Atau dalam perjalanan Bagus Gantilah Betul Tangan tersebut Dari hari-hari Yang Lain Ya itu dia Maka siapa Yang di antara Kalian Sakit Ibu-ibu semua Kana Kan artinya adalah Dalam Menterjemah Satu kalimat Kita boleh Tidak Menterjemah Si kana itu Ya boleh Kalau kesulitan Dilewat saja Faman Kana Minkum Berarti Maka siapa Yang di antara Kalian Mariron Sakit Atau Dia dalam Perjalanan Fa'idda Maka Gantilah Dengan Bilangan Min Ayya Min Ukhor Dari hari-hari Yang lain Hari itu sakit Dia harus ganti Di hari yang lain Sesuai dengan Jumlah hari Yang dia tidak puasa Saat Sakit Syukron Sayidah Upit Selanjutnya Baris ke enam Sayidah Bunda Tidak pakai Sayidah berarti Bunda Mangga Bunda Bunda Kia Orang-orang Yang Satu kata Dua kata Kepayahan Hunya Ya Maaf saya potong Bunda Yuti kunahu Toko Apoko Yuti ku Aslinya adalah Apoko Yuti ku Artinya Melakukan Dengan Susah Payah Atau Melakukan Dengan Sulit Lebih tepatnya itu Karena ini kan Filmudori Berarti Melakukan Dengan Kepayahan Melakukan Dengan Kesulitan Gitu ya Jadi kalau digabung Maaf Bunda Wa ala ladhina Yuti kunahu Dan Atas orang-orang Yang Yuti kunahu Melaksanakannya Nyanya Kembali kepada Kuasa Melaksanakannya Dengan Kepayahan Gitu ya Lanjut Vidya Vidya Satu kata Ya Makanan Satu kata Miskin Orang miskin Iya Betul Aman Dua kata Pak Maka Man Siapa Maka Siapa Tatowa Terjemahan Mengerjakan Dengan Kerelaan Benar Iya Betul Khairan Kebaikan Iya Famentetowa Akhairan Maka Siapa Yang Melakukan Dengan Sukarela Melakukan Apa Khairan Kebaikan Atau Boleh Juga Siapa Yang Sukarela Melakukan Kebaikan Gitu ya Maka Siapa Yang Sukarela Melakukan Kebaikan Sukarela Itu berarti Ikhlas Ya Syukran Bunda Ahsanti Baris Ketujuh Setelah Bunda Ibu Sukarti Sayyidah Sukarti Tafak Bali Ya Ustaz Baris Ketujuh Baris Ketujuh Betul Fahuwa Kedua Kata Famaka Hwadiya Khair Ya Betul Khairun Baik Lahu Baginya Lebih Baik Oh Khairun Lebih Baik Lebih Baik Wa An Wa Dan An Bahwa Betul Ta'asumu Kalian Berpuasa Ustaz Betul Khairun Lebih Baik Lakum Bagi Kalian In Jika Untum Kalian Ya Da'alamun Mengetahui Iya Kalau digabung Bagaimana itu Ibu Dari Wa'antasumu Dan bahwa Berpuasa itu Berpuasa lebih baik Bagi kalian Jika kalian Mengetahui Iya Syukran Ahsanti Dan kalian Berpuasa Lebih baik Bagi kalian Jika kalian Jika kalian Mengetahui Betul Ibu Syukran Sayyidah Syukarti Ya Baik Baris Kedelapan Sayyidah Teti Atau Ummu Irhan Ya Syahrul Satu kata Artinya Bulan Ramadan Satu kata Ramadan Al-Lazi Yang Unzil Fihi Di dalamnya Al-Quran Al-Quran Kudan Petunjuk Lin-Nasi Untuk manusia Ya Syukran Ahsanti Sayyidah Teti Ahsanti Syukran Lihat di bagian tengah Unzila Artinya Diturunkan Ini juga sama Aslinya adalah Anzala Menurunkan Di sini jadi Unzila Ui Lagi-lagi Ui itu Pasif Aslinya Anzala Menurunkan Ui Jadinya Unzi U di awal I sebelum akhir Unzila Diturunkan Sama seperti Kataba Jadinya Kutiba Pasif Ya Syukran Sayyidah Teti Setelah itu Baris ke sembilan Sayyidah Yayet Bapak Bali Iya Pak Ustadz Wabayyinatin Wa Dan Bayyinatin Penjelasan Mina Dari Al-Huda Pertunjuk Walfurkon Dan Pembeda Paman Maka Barang Siapa Sahidah Menyaksikan Minfub Dari kalian Masya Allah Ahsanti Syukran Setelah Bu Yayet Tafadzali Sayyidah Irma Baris 10 Bismillahirrahmanirrahim Ash-Shahra Bulan Faliya Sumpu Dua kata Eh Tiga kata Maka Yasum Yasum Itu berpuasa Betul Berpuasa Huh Ya Jadi Faliya Sumpu Maka berpuasa Eh Maka puasanya Jadi gimana tuh Maka Berpuasa Iya berpuasa Nyanya apa Nyanya itu Dia Dia betul Dia yang dimaksud itu Dia yang dimaksud itu adalah bulan Romabon Jadi gimana tuh Maka Maka Berpuasa Berpuasa Padanya Maka berpuasa Padanya Iya Maaf saya potong lagi Ibu Irma Ibu-ibu semua Lihat Disitu ada Lam Sukun Kelihatan ya Lam Sukun tuh Nah Lam Sukun ini Dalam bahasa Arab Disebut dengan Lam Al Amr Atau Lamul Amr Lam Untuk Perintah Amr itu kan perintah ya Jadi ibu lihat Yasum Itu kelihatannya Yasum Ini Fi'il Mudhari Tanda Fi'il Mudhari Ada Ya Di awalnya Dia berpuasa Fi'il Mudhari itu kan Bukan Fi'il Amr kan Iya kan Nah Tapi Kalau ada Lam Amr Sebelumnya tuh Maka Fi'il Mudhari Rasanya Rasa Amr Jadi Jadi cara Menerjemahkannya Begini Maka Lam Sukunnya Hendaklah Maka Hendaklah Dia Berpuasa Padanya Falyasumhu Ya Sama dengan Maka puasalah Dia Padanya Tapi kalau puasalah Kan Amr tuh Perintah kan Nah Tapi disini kan Dia berpuasa Fi'il Mudhari Tapi rasa Fi'il Mudhari disini Rasanya Rasa Fi'il Amr Kenapa Karena dalam Sukun sebelumnya tuh Yang disebut sebagai Lamul Amr Lam Perintah Diartikan Biasanya Hendaklah Silahkan Wah Wah Waman Dua kata Wah Dan Siapa Kanan Adalah Maridon Sakit Betul Atau 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 Safari Perjalanan Pak Datun Apa ya tadi Pak Diganti Diganti Oh diganti Wajib diganti ya Maka Maka diganti Iya Maka diganti Dalam kurung Hitungan Atau Bilangan Iya Syukran Ahsanti Sayyidah Irma Silahkan Iya Tafaddali Sayyidah Dewi Sebelas ya Ustaz Betul Min dari Ayya Min hari-hari Akhar Yang lain Ukhar Eh ya Allah Iya Ukhar Yang lain Yuridu Dia menghendaki Allah Allah Bikum Terdiri dari dua kata B Bagi Kumud Eh kalian Betul Al-Yusro Kemudahan Wala Dua kata Wadan La Tidak Yuridu Dia menghendaki Bikum Dua kata Bagi kalian Baik Syukran Sayyidah Dewi Ahsanti Selanjutnya Oh habis Masih ada Berapa tuh ya Empat baris lagi Bu Dewi Pilih sodarinya deh Ya Terserah Siapa saja Untuk baca yang kedua kalinya Bebas Bu Yayet Bu Yayet Tafad Ali Sayyidah Yayet Syukran Budewi Yayet Masih Belum diaktifkan Suaranya Nomor 12 Nomor 12 ya Pak Iya betul 12 Al-Usra Kesusahan Ya Maaf saya potong Maaf saya potong Betul ya Al-Usra Kesusahan Al-Usr Nah sebelumnya Di tengah nih lihat Baris ke sebelas Al-Yusr Kelihatan ya Al-Usra Yusra Kemudahan Al-Usra Kesusahan Al-Usra Kesusahan Al-Yusra Kemudahan Ya Jadi dua Dua kata yang berbeda Maknanya berlawanan tuh ya Yusra Usra Ya Kalau Misra beda lagi tuh ya Itu Amistijro Itu Misra Baik Dilanjut Ibu Walitukalimu Dan agar kalian Mencukupkan Menyempurnakan Saja Agar kalian Menyempurnakan Al-Iddata Hitungan Hitungan Bilangan boleh Hitungan Atau bilangan Walitukal Biru Dan Supaya kalian Membesarkan Betul Allah 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 Atas Ma'apayang Masya Allah Asanti Sayyidah Yayet Syukran Nah Ibu-Ibu sekalian Saya mengingatkan Tadi Ibu Yayet Sudah benar Bacanya Li Ketemu dengan fi'il Li Tukmilu Yang satu Li Tukabiru Ketemu fi'il mudari Itu ya Li Biasanya Ada yang ketemu Madi Ada yang Ketemu Kata benda Isim Ada yang ketemu Fi'il Fi'il mudari Kalau Li Ketemu kata benda Atau isim Maka artinya Bagi Alhamdulillah Allah Kata benda Atau isim Lillah Bagi Allah Linnas Bagi manusia Hudallil Muttaqin Itu juga bagi Karena ketemu Al-muttaqin Atau kata isim Nah disini Ketemu fi'il Fi'il mudari Tukmilu Atau Tukabbiru Kita artikan Supaya Boleh Atau Untuk Supaya Kalian Menyempurnakan Yang satu Supaya Kalian Membesarkan Itu ya Baik Syukran Ibu Yayet Ibu Yayet Pilih sodarinya 13 Bunda Suci Baik Bunda Suci Bunda Suci siapa lagi nih? Kayak Bunda Suci siapa lagi nih? Bunda Suci siapa lagi nih? Bunda Suci siapa lagi nih? Banyak Bangga Baik ya Ustaz Bangga Hada 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 artinya Petunjuk Kum Kalian Maaf saya potong lagi Ibu Pada kalian ya Puntan maaf Hada Itu beda dengan Huda Kalau Huda Itu artinya Petunjuk Contohnya Nurul Huda Cahaya Petunjuk Tapi kalau Hada Hanya itu Fatha Itu Fi'il maafi Fi'il maafi Fi'il kata kerja Berarti Memberi Petunjuk Memberi Petunjuk Hada Saya tuliskan Puntan Di layar ya Ada 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 Huda Kalau Huda Sekali lagi Petunjuk Tapi kalau Hada Itu kata kerjanya Ada Mana tuh Nih Ini Hada Kata kerjanya Fi'il maafi Maksud saya Fi'il mudhari Nya adalah Yah Di Ada Yahdi Sedangkan isimnya Petunjuknya Tulisannya sama Cuma harokatnya saja Yang berbeda Huda Itu ya Jadi ada Hada Yahdi Memberi Petunjuk Kalau bawahnya Huda Petunjuk Baik Dilanjut Ibu Umeza Baik Huda 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 Artinya Memberi Petunjuk Hada Eh Afwan Hada Huda Artinya Memberi Petunjuk Kum Kalian Betul Wala Alakum Terdiri Dari Satu Dua Tiga Kata Dan Supaya Kalian Hebat Tashkurun Kalian Bersyukur Iya Waidah Dan Apabila Dua kata Sa'alaka Bentar Ustaz Sa'ala Sa'ala Bertanya Ya Ustaz Iya betul Ka Engkau Iya Bertanya Kepada Engkau Mungkin Maksudnya Ya Ustaz Ahsanti Hebat Betul Waidah Sa'alaka Dan Apabila Dia Bertanya Ka Kepadamu Kamunya Adalah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ahsanti Sayyida Suci Atau Umi Iza Syukran Umi Iza Umi Iza Puntan Pilih Saudarinya Untuk Baca Umi Irham Umi Irham Silahkan Ya Ustaz Ibadih Hamba Hambaku Ijama Ijama Dari Apa Ibadih Ijama Dari Abdu 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 Lanjut Ani Ani Tentangku Betul Maaf saya potong Ani itu Berarti An Dhani Atau An Plus Ya Sukun Jadi Ani Tentang Aku Ya Tentang Pakai T ya Bu Tentang Bukan pakai K Tentang Oke Lanjut Tentang aku Fah ini Maka sesungguhnya Aku Fah ini Maka sesungguhnya Aku Dekat Betul Ujibu 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 Aku Mengabulkan Atau Menjawab Betul Da'wat Da'wata Doa Atau Permintaan Adda'i Orang-orang Yang Berdoa Betul Mereka Berdoa Kepadaku Dia Dia Berdoa Kepadaku Dia berdoa Kepadaku Iya Syukran Asanti Umi Irha Ibu-ibu semua Lihat Da'wah Da'wah Itu akarnya Sama Dengan Doa Sama Dahl Hain Dan huruf Illat Da'wah Artinya Boleh Seruan Boleh Panggilan Boleh Juga Doa Atau Doa Sama Itu ya Nah Adda'i Orangnya Orang yang Berdoa Jadi Da'wah Tadda'i Tadi Umirham Sudah betul Doa Orang yang Berdoa Atau Permintaan Orang yang Meminta Iza Muncul Muncul Lagi Da'ah Apabila Da'ah Ini film Maldi Dia Meminta Dia Berdoa Aslinya Ni Ada Nun Dan Ya Bayang Bu ya Da'ah Ni Ada Ya Ya Dia Berdoa Kepadaku Ada Ya Tapi Karena Kepentingan Sastra Ya Ya Dibuang Jadinya Da'ah Ni Aslinya Da'ah Ni Ya 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 Dibuang Untuk Kepentingan Sastra Jadi Kalau disukunkan Cukup Dengan Da'ah Baik Syukran Ibu Umirham Ahsanti Umirham Silahkan Pilih Saudarinya Untuk Baca 15 Yang Belum Boleh Ya Sayida Sukarti Ibu Sukarti Silahkan Baik Ustaz Sukran Umirham Maka Haruslah Kalian Meminta Kalian Apa Mereka Oke Ada Tanya Ini Gak Bukan Yata Ada Tanya Betul Tapi Ada Ya Di awal Itu Ya Di awal Yes Oh Ya kan Jadi Anita Adalah Ya Yang Di awal Kelihatan Ya Di awal Wawalif Di akhir Jadi Mereka Ya Bu Mereka Maaf Saya potong Lagi Ibu Ibu Sukarti Lam Ini Tadi Ibu Sukarti Sudah Betul Sama Dengan Lam Amer Yang Tadi Dibaca Oleh Ibu Siapa Tadi Lupa Sama Bu Irma Sama Lamsukun Itu Namanya Lam Amer Ketemu Yastajibu Ini Yastajibu Satu kata Yastajibunya Domirnya Hum Ya Di awal Wawalif Di akhir Maka Lamsukunnya Boleh kita artikan Hendaklah Boleh juga Kita artikan Haruslah Maka Hendaklah Mereka Nah Sekarang Maaf Saya potong Lagi Yastajibu Artinya Apa Mereka Meminta Meminta Di situ Sepertinya Lebih tepatnya Bukan Meminta Justru Menjawab Bukan Meminta Menjawab Memenuhi Juga Boleh Diganti Saja Ibu Menjawab Maka Hendaklah Mereka Menjawab Dalam Kurung Seruan Atau Memenuhi Perintah Menjawab Itu kan Memenuhi Menjawab Seruan Berarti Memenuhi Seruan Jangan Memenuhi 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 Boleh Atau Menjawab Silahkan Dilanjut Ibu Li Bagiku Dan mereka Beriman Dan Hendaklah Mereka Beriman Bagus Bi Denganku Atau Kepadaku Hebat Agar Mereka Ya Sudun Mendapat Petunjuk Mereka Mendapat Petunjuk Masya Allah Ahsanti Hebat Terbata-bata Yarsudun Mereka Hebat Ibu Ahsanti Baik Ibu-ibu semua Lihat Yarsudun Mereka Mendapat Petunjuk Jadi Petunjuk itu Bisa Rushdun Bisa Huda Ini Yarsudun Ro Shindal Rushdun Saya tuliskan Ada Huda Di layar kita Kelihatan Ada Huda Ada Rushdun Ada Anak Namanya Rushdi Atau Roshad Atau Roshid Itu akarnya Sama dengan Rushdun Ini Secara Bahasa Artinya Petunjuk Bedanya Kalau Rushdun Ini Biasanya Petunjuk Itu Karena Proses Berfikir Jadi Hidayah Itu Atau Petunjuk Itu Ada Yang Diberi Oleh Allah Sesuai Dengan Kehendak Allah Terserah Allah Memberikan Hidayah Kepada Siapa Saja Tapi Ada Hidayah Yang Bisa Kita Usahakan Petunjuk Yang Bisa Kita Usahakan Yang Bisa Kita Usahakan Itu Apa Itu Yang Namanya Rushdun Orangnya Disebut Roshid Orang Yang Dapat Petunjuk Dalam Kurung Karena Berfikir Karena Belajar Karena Apalagi Mencari Itu Jadi Rushdun Ini Berkaitan Dengan Aktivitas Berfikir Kadang Juga Diartikan Orang Cerdas Orang Pintar Roshid Roshad Atau Apalagi Dan Seterusnya Kalau Perempuan Apa Roshida Roshida Kayak Merek Apa Jadi Roshida Baik Itu Ya Ibu Semua Alhamdulillah 15 Baris Sudah Kita Lalui Dengan Sangat Baik Ibu Hebat Lancar Sambil Istirahat Setengah Menit Yang Mau Bertanya Boleh Baik Baik Kalau Tidak Kalau tidak ada Lihat Kesebelah Kiri Kita Ibu Semua Wazan Kata Yang Keempat Fa'alun Fa'alun Kata Yang Sewazan Dengan Ini Ingat Wazan Itu Apa Artinya Timbangan Pola Timbangan Atau Pola Fa'alun Kata Yang Sewazan Dengan Ini Yang Sepola Dengan Ini Adalah Ghaffarun Sama Itu Razzakun Ghaffarun Alhamun Fattahun Dan Kata-kata Yang Semisal Dengan Yang Lain Polanya Sama Polanya Adalah Fa'alun Sudah Wazan Fa'alun Ini Lihat Di bawahnya Disebut Juga Dengan Si Ghaffarun Mubalar Kita Udah Pernah Ketemu Belum 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 Oke Belum Si Ghaffarun Itu Artinya Bentuk Kata Mubalar Menuju Udah 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 Bertemuan Kelima Oh Lima Kalau Sudah Coba Coba Tengah Lima Oh Iya Lima Lima Oh Iya Iya Oke Berarti Baik Tinggal Ditambahin Saja Kalau sudah Si Ghaffarun Lagunya sudah Ketemu ya Berarti Apa itu Bentuk Kata Yang Menunjukkan Lebih Lebih Ini Persis Saya sih Biasanya Pendekatannya Pendekatan Dengan Bahasa Kita Misalnya Jauh Si Roh Mubalago Itu Jauh Enak Si Roh Mubalago Itu Wena Apalagi Dan Seterusnya Itu Si Roh Mubalago Jadi Bentuk Kata Atau Bentuk Bunyi Bunyinya Beda Bunyinya Yang pertama Di baris Kelima Coba Lihat lagi Di baris Kelima Ini Eh Baris Kelima Pertemuan Kelima Maksud saya Fa'ulun Ghafurun Syakurun Ini pola Pertama Hari ini Kita Dipertemukan Dengan Pola Yang lain Pola Yang lain Adalah Fa'al Jadi Kalau kita Menemukan Pola Fa'ulun Atau Fa'alun Maka Itu Termasuk Pola Pola Si Roh Mubalago Yang Menunjukkan Makna Lebih Oke Baik Kita kasih Contoh Dulu Kita artikan Dulu Di Di Pertemuan Tujuh Ini Ghafar Ghafar Itu Berarti Artinya Maha Pengampun Tapi Kita Yang baca Kita Yang sudah Belajar Ibu-ibu Yang sudah Belajar Ghafar Berarti Sangat-sangat Maha Pengampun Walaupun Sangatnya Tidak perlu Dihadirkan Dalam Terjemahan Jadi Beda Antara Ghafir Dengan Ghafar Kalau Ghafir Maha Pengampun Kalau Ghafar Maha Pengampun Juga Tapi Maknanya Lebih Banget Ghafar Pengampun Dalam Kurung Banget Rozak Sama Maha Pemberi Rizki Dalam Kurung Banget Gitu Ya Khafar Ini beda Dengan Kafir Kalau Kafir Orang Kafir Kalau Kafar Orang Kafir Banget Gitu Ya Alam Beda Dengan Alim Misalnya Saya Ketemu Salah Salah Satu Ulama Saya Sebut Haza Alim Ini Orang Alim Orang Berilmu Ternyata Disampingnya Dia Gurunya Gurunya Lebih Berilmu Gurunya Saya Bilang Alam Berilmu Juga Tapi Dalam Kurung Banget Faham Ya Bu Fatah Juga Beda Dengan Fatih Kalau Fatih Yang Membuka Yang Menaklukkan Tapi Kalau Fatah Yang Menaklukkan Banget Yang Membuka Banget Jadi Menunjukkan Makna Lebih Meskipun Sekali Lagi Seringkali Tidak Makna Lebihnya Tidak Muncul Dalam Terjemahan Sama Seperti Kita Bilang Makanan Ini Enak Yang Satu Kita Bilang Enak Berubah Berubah Bentuk Katanya Berubah Dari Enak Menjadi Wenak Itu kan Artinya Kita Sama-sama Paham Dari Enak Menjadi Wenak Wenak Itu Berarti Maknanya Lebih Daripada Enak Ini Juga Sama Ghafir Menjadi Ghafar Rozi Menjadi Rezako Kafir Menjadi Ghafar Alim Menjadi Alam Fatih Menjadi Fatah Kira-kira Bisa dipahami Ibu Silahkan yang mau bertanya Barangkali ada yang ingin ditanyakan Boleh Bi Ya boleh Bunda Mau tanya dong Yang dimaksud Dalam Artinya Dalam Terjemahannya Muncul Terjemahannya Contoh Ini Enak Terjemahannya Muncul Yang satu Ini Lebih Enak Lebihnya Muncul Yang ketiga Ini Paling Enak Dalam Bahasa Inggris Apa itu Mos Apa lagi Mos Sama Mor Mos Sama Mor Itu Ada Nanti kita Temu Namanya Isim Tafdil Tapi Kalau ini Bunda Dan Ibu-ibu Yang lain Menunjukkan Lebih Tapi Tidak Muncul Terjemahannya Dalam Terjemahan Dalam Makna Jadi Tidak Perlu Kita Kita Bilang Lebih Enak Tidak Perlu Juga Kita Bilang Paling Enak Sama Seperti Tadi Yang saya Contohkan Dalam Bahasa Kita Enak Dan Wena Itu Dalam Pemahaman Kita Yang Ngomong Dengan Pemahaman Orang Yang Dengar Beda Combro Yang Enak Dengan Combro Yang Wena Saya Nggak Bilang Lebih Enak Atau Paling Enak Saya Nggak Bilang Itu Tapi Saya Bilang Enak Dan Wena Itu Artinya Yang Wena Itu Si Gho Mubala Gho Kata Perubahannya Itu Menjadi Wena Itu Misalnya Itu Menunjukkan Lebih Daripada Yang Enak Saya Contohkan Lain Lihat Di Layar Contoh Gho Fir Tadi Gho Fir Selain Gho Fir Kita Kasih Contoh Alim Gho Fir Lihat Ibu Ibu Semua Gho Ghafir Itu Artinya Mengampuni Atau Pengampun Alim Itu Artinya Mengetahui Atau Yang Mengetahui Lihat Ghafir Pengampun Si Gho Mubala Gho Saya Tuliskan Dulu Tadi Di Atas Polanya Adalah Fa Alun Polanya Fa Alun Tuh Polanya Fa Alun Polanya Ini Dari Ghafir Artinya Pengampun Kita Pengen Rubah Jadi Pola Fa Alun Maka Berubah Menjadi Gho Farun Sama Seperti Fa Alun Lihat Gho Farun Tuh Jadi Gho Farun Nah Ibu Gho Fir Artinya Pengampun Kalau Gho Far Pengampun Juga Artinya Tapi Kita Yang Sudah Belajar Sire Mubalago Sadar Antara Gho Fir Dengan Gho Far Lebih Dahsyat Gho Far Gitu Jadi Enggak Usah Diterjemahkan Lebih Pengampun Atau Paling Pengampun Enggak Itu Beda Lagi Itu Nanti Ada Jadi Enggak Usah Diterjemahkan Terjemahannya Sama Gho Fir Pengampun Gho Far Pengampun Juga Cuma Kalau Disebut Gho Far Berarti Pengampun Lebih Dahsyat Nah Allah Itu Maha Gho Fir Pada Saat Yang Sama Allah Juga Gho Far Paham Satu Lagi Alim Orang Ini Alim Saya Bilang Ternyata Di Sampingnya Ada Yang Lebih Berilmu Yang Di Sampingnya Saya Bilang Alamun Berilmu Juga Artinya Alam Tapi Bagi Yang Sudah Belajar Termasuk Yang Ngomong Hatha Alam Ini Alam Satu Lagi Saya Bilang Hatha Alim Sama-sama Berilmu Artinya Tapi Saya Dan Orang Yang Mendengar Sadar Bahwa Alam Itu Jauh Lebih Dahsyat Ilmunya Daripada Si Alim Walaupun Si Alim Berilmu Juga Oke Sama Seperti Enak Dan Wenak Sama Seperti Jauh Dan Jauh Rumah Saya Jauh Dari Sekolah Berarti Tahu Kita Berarti Banget Mudah Mudah Bisa Dipahami Ustaz Mau Tanya Lagi Boleh Polanya Kan Fa'alun Ini kan Yang di Pertemuan Lima Itu kan Ada pola Yang ketiga Fa'ulun Kan Jadinya Gofurun Berarti Artinya Tetap Sama Ya Artinya Sama Cuma Dengan Pola Yang Berbeda Itu Kajidi Iya Boleh Boleh Maaf Islan Ini Itu yang Membedakan Kenapa Polanya Berbeda Itu Kondisi Tentu Bagaimana Ustaz Maksudnya Ya Jadi Gini Ada Kata-kata Tertentu Yang tidak Bisa Masuk Pada Pola Satu Tapi Bisa Masuk Pada Pola Yang Lain Contoh Alim Alim Bisa Masuk Pada Pola Sekarang Fa'alun Jadinya Alamun Tapi Tidak Bisa Masuk Pada Pola Yang Nomor Dua Eh Yang Halaman Berapa Tadi Halaman Lima Halaman Sebelas Polanya Fa'ulun Ini Bisa Jadinya Alumun Jadi Ada Kata-kata Tertentu Yang Masuk Pada Pola Lain Tapi Tidak Masuk Pada Pola Yang Lain Jadi Ini Penyesuaian Saja Dan Ini Lebih Pada Kemudian Kalau ada Pertanyaan Terus Mana Yang Masuk Dengan Pola Satu Dengan Yang Lain Itu Simai Simai Itu Kita Mendengar Dari Orang Arab Terserah Orang Arab Jadi Intinya Kalau kita Menemukan Nanti ada Pola Yang Lain Sekian Pola Tidak Terlalu Banyak Jadi Ada Si Rahmubalara Itu Ada Beberapa Pola Pola Yang Sudah Dikenalkan Kepada Kita Dua Ini Yang Sepertama Fa'ulun Yang Kedua Fa'alun Kalau Kita Ketemu Dengan Dua Pola Ini Berarti Dia Si Rahmubalara Yang Maknanya Lebih Tapi Tidak Muncul Pada Terjemahan Hanya Kita Sadari Kita Pahami Dan Terasa Antara Ghafir Dengan Ghafar Itu Terasa Bedanya Kalau Ghafir Pengampun Kalau Ghafar Pengampun Dalam Kurung Banget 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 Itu 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 Menerjemahkan Kata Ini Dengan Menambahkan Kata Yang Sangat Boleh Juga Setelah Kata Arti Fiil Maksud Menerjemahkan Itu Tidak Perlu Ditampilkan Jadi Sama Sama Sadar Terjemahannya Itu Ditambahin Sangat Atau Banget Ghafar Ghafar Mengampuni Kalau Ghafar Yang Sangat Mengampuni Sangat Dalam Kurung Yang Mengampuni Yang Sangat Mengampuni Itu Oke 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 Yuk Kita lanjut Ke halaman Berikutnya Kata-kata Tunggal Dan Jamahnya Sebelah Kiri Kita Mufrade Sebelah Kanan Kita Jamah Dan Makna Silahkan Dengar Dulu Yaumun Ayyamun Akhar Ukhar Abadun Ibadun Ma'dudatun Ma'dudatun Marilun Marbo Ini Seluruhnya Adalah Bentuk Jama'nya Yaum Ayyam Artinya Apa Tuh Hari Hari Betul Akhar Jama'nya Ukhar Artinya Yang Lain Yang Lain Hebat Abadun Jama'nya Ibadun Artinya Hambat Hambat Ma'dudatun Jama'nya Ma'dudat Artinya Hitungan Yang Yang Terhitung Yang Terhitung Yang terhitung Kalau hitungan Atau Bilangan Iddah Maribun Maribun Sakit 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 Ini Maksudnya Orangnya Orang sakit Maribun Itu Orang sakit Misalnya Fulan Maribun Atau Fulanah Maribotun Baik Biar Familiar Di Telinga Kita Dan Di Lisan Kita Satu Orang Saja Sebut Baca Yang lain Menyimak Biar Kita Familiar Dengan Ini Dan Hafal Dengan Sendirinya Saya Minta Ibu Ketua Kelas Langsung Mufrat Dan Jama'nya Tanpa Terjemahan Dibaca Cepat Saja Asanti Hebat Satu Orang Lagi Biar Tambah Familiar Saya Minta Ibu Rai Silahkan Yaumun Ayyamun Akhul Ukhar Abdu Ibadu Ma'budatun Ma'budatun Marirun Maribot Asanti Syukran Sayidah Rai Satu Orang Lagi Saya Minta Bunda Silahkan Bun Yaumun Ayyamun Ahor Ukharu Abdu Ibadun Ma'budatun Ma'budatun Maridun Merdok Baik Satu orang lagi Sambil dibacanya Sambil dirasakan Maknanya Yang dengar Juga Sambil dirasakan Maknanya Saya Minta Ibu Iza Umi Iza Silahkan Umi Iza Puntun Belum aktif Suaranya Itu Ahwan Ustadz Lagi Nggak fokus Ya Ngobrol Nama Anak-anak Nggak Bapak Baik Yang mana Ustadz Ya Yaumun Ayyam Ahor Uhor Abadun Ibadun Ma'budatun 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 Panjang Ya Jam Jam Ya Jam Jamannya panjang Ma'budatun Oh iya Ma'budatun Ma'budatun Masya Allah Syukran Ahsanti Baik Saya kira cukup Ya Cukup ya Mufrat Dan Jamah Kira-kira Dari lima ini Yang paling melekat Di ingatan kita Yang mana Yaum 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 Satu lagi deh Masa Yaum doang Satu lagi Apa ya Akhar Oh Abdun Yaumun Ayyam Akhar Ukhar Abdun Ibad Abdun Bahasa Sunda juga kan Abdi Abdun Ibad Yang namanya Abdurrahman Berarti Hamba Allah Yang maharahmat Kalau Ibadurrahman Hamba Hamba Allah Yang maharahmat Jamahnya Ya Baik Di bawahnya Kita melatih Huruf akar Yang sebelah kanan kita Kalimah Kata Dengan fiil Di sebelah kiri kita Kanan Kata Isim Sebenarnya Ada yang gak isim juga Ini juga tidak isim Baik Intinya adalah Sebelah kanan Dengan sebelah kiri Dua kata yang berbeda Tapi huruf akarnya sama Selama huruf akarnya sama Maka Dua kata yang berbeda itu Punya hubungan makna Itu poinnya Baik Saya bacakan Ma'adudatun Dengan Adda Kalau Adda Artinya Menghitung Kalau Ma'adudatun Yang terhitung Yang terhitung Adda Menghitung Akarnya adalah Ma'in Dal Dan Dal Sama itu Al-Furqan Artinya Pemisah Atau Pembeda Umar Ibn Al-Khattab Disebut dengan Al-Furqan Atau Faruk Yang Membedakan Atau Pembeda Atau Pemisah 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 antara hak Dan yang batil Furqan Furqan ini Dengan Farukah Artinya Memisah Kalau Furqan Pemisah Kalau Farukah Memisahkan Akarnya Sama Faruk Dan Kof Yastajibu Artinya Menjawab Atau Memenuhi Menjawab Atau Memenuhi Seruan Dengan Jawabun Akarnya Sama Jawabun Artinya Jawabat Kalau Yastajibu Menjawab Akarnya Jim Wawba Bahasa Indonesia Diambil dari bahasa Arab Jawab Da'watun Seruan Atau Panggilan Kalau Da'a Memanggil Da'watun Panggilan Da'a Memanggil Akarnya Dal Ain Dan Waw Sama Tukabbiru Dengan Kabir Tukabbiru Artinya Membesarkan Kabir Yang besar Akarnya Juga Sama Ka'af Bahro Sekali Lagi Semua Yang akarnya Sama Punya Hubungan Makna Sama Kayak Tadi Yang kita Singgung Tentang Iddah Ternyata Dalam Bab Nikah Atau Talak Juga Ada Yang disebut Masa Iddah Kenapa Masa Itu Disebut Iddah Karena Masa Itu Bilangan Tertentu Masa Iddah Berapa Ada Yang Tiga Kali Kuru Ada Yang Empat Bulan Sepuluh Hari Ada Yang Masanya Sambil Hingga Melahirkan Bagi Yang Dicerai Pada Saat Melahirkan Pada Saat Mengandung Dan Seterusnya Dan Seterusnya Baik Sekiranya Jelas Tentang Huruf Akar Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Sering Disebut Dengan Kata Dasar Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Huruf Akar Karena Huruf Apa Namanya Jadi patokan Hurufnya Dan Huruf Akar Itu Minimal Tiga Sampai Sini Ada Pertanyaan Sebelum Kita Lanjut Baik Kalau Tidak Ada Kita Lihat Kata Kata Yang Secara Makna Hampir Sama Kita Lihat Yang Pertama Ya Amalun Ya Sibun Ya Falun Ya Amalun Kira-kira Apa Artinya Mereka Apa Mereka Melakukan Boleh Melakukan Boleh Beramal Sama Mereka Beramal Ya Sibun Mereka Berusaha Ya Berusaha Ya Falun Mereka Melaksanakan Mereka Melakukan Ya Falun Sama Jadi Tiga Kata Ini Mirip Mirip Ya Ya Sibun Artinya Mereka Berusaha Bawahnya Yusirun Apa itu Kira-kira Yusirun Mereka Ada yang Tahu Sir Menyembunyikan Nah Bagus Makanya Ada istilah Nikah Sirri Sirri Atau Bunyinya Disirkan Sir Artinya Mereka Menyembunyikan Sir Oke Yak Tumun Apa itu Sama Mereka Menyembunyikan Juga Yak Tumun Mereka Menyembunyikan Yuk Fun Sama Juga Menyembunyikan Ini Sama Semua Yusirun Yusirun Yaktumun Yuhfun Mereka Menyembunyikan Berarti ini Sinonim Ya Sinonim Baik Baik Kita Kesebelahnya Lagi Yuridu Yasha'u Yabitagi Yawaddu Yuridu Menghendaki Ya betul Yuridu Kita sering dengar Irodat Maha Irodat Allah Maha Menghendaki Yuridu Dia Menghendaki Yasha'u Sama ya Sama ya Dia menghendaki juga Insya'Allah Jika Allah menghendaki Yasha'u Menghendaki juga Dia menghendaki Yabitagi Artinya Apa Ibu? Menyampaikan Menyampaikan Kalau menyampaikan Balago Yabeluhu Mirip Tapi beda Ini Ini gak ada Alamnya Ini Yabitagi Kalau Sampai Atau menyampaikan Yublihu Atau Yabluhu Ada Alamnya Ini Yabitagi Artinya Menginginkan Kita sering dengar Itu di Quran Ibti Gho A'mar Batillah Menginginkan Atau Mengharap Ridho Allah Ibti Gho A'mar Batillah Kalau disini Film Mudore Ya Yabitagi Mengharap Atau Menginginkan Oke Sampingnya Yawaddu Yawaddu itu Artinya Menginginkan Kalau Yabitagi Tadi Mengharap Yawaddu Menginginkan Baik Itu Kata Yang mirip Saya ulangi Yuridu Menghendaki Yashau Menghendaki Yabitagi Mengharap Yawaddu Menginginkan Minta 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 2000 Ya Bu Oke Baik Samping Bawahnya Ibu Bang Du Pakai bot Apa itu Sebagian Sebagian Hebat Kalau pakai dal Setelah Hebat Setelah Farikun Dekat Kalau dekat Koribun Ini Farikun Apa itu Sama dengan Faroko Atau Gimana Ustaz Akarnya Sama Bu Kalau Faroko Furkon Itu kan Pembeda Atau Membedakan Atau Memisahkan Kalau Farikun Yang Berpisah Yang Memisahkan Diri Jangan Ditulis Dulu Yang Memisahkan Diri Sama Dengan Kelompok 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 itu kan Dia memisahkan Dari kelompok lain Farikun Kelompok Kita sering dengar Ada firqoh Najiyah Ada kelompok Yang selamat Firqoh Farikun Kelompok Baik Fiatun Fiatun Dan To'ifatun Artinya Sama Golongan Fiatun Dan To'ifatun Artinya Sama Golongan Alhamdulillah Baik Ada pertanyaan Ibu Ibu Silahkan Baik Kalau tidak ada Kita sambil Nunggu azan Ya Boleh ya Sedikit Ke Tafsir Enggak mungkin Kita Tafsirkan Seluruhnya Kita ambil Di ayat Yang terakhir Sajjad Ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sebentar saja Satu menit Atau dua menit Wa idha Dan apabila bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Kamunya adalah Muhammad Sallallahu Sallam Siapa yang bertanya Ibadi Hamba Hambaku Dan apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Anni Tentang Aku Maksudnya Tentang Allah Fainni Maka sesungguhnya Aku Yaitu Allah Karib Dekat Disini Allah Menyatakan Dirinya Bahwa Allah Itu Dekat Dengan Hamba Hambanya Bahkan Dalam Sebuah Keterangan Disebut Allah Itu Lebih Dekat Dari Urat Nadinya Karib Dekat Sudah Karena Allah Dekat Karib Ada Jaminan Sekali lagi Saya ulang Karena Allah Itu Dekat Maka Ada Jaminan Dari Allah Jaminannya Jaminannya Adalah Aku Mengabulkan Doa Seorang Pendoa Kapan Apabila Dia Berdoa Kepadaku Jadi Jaminan Disini Adalah Allah Menjawab Doa Seseorang Jadi Ibu Ibu Sekalian Sekit Lagi Setengah Menit Doa Itu Pasti Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Ibu Pernah Berdoa Kemudian Ada Yang Belum Dikabulkan Ada Tapi Kok disini Allah Bilang Jaminannya Aku Menjawab Doa Setiap Pendoa Kira-kira Bagaimana Jawaban Tidak Tidak Sesuai Doanya Masya Allah Itu Dia Betul Yang Ibu Dewi Sampaikan Betul Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Sebagaimana Hadith Yang Disampaikan Rasul Dalam Riwayat Imam At-Tirmidhi Kata Rasul Secara Singkat Saya Jelaskan Setiap Orang Yang Setiap Hamba Yang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Tidak Ada Satupun Doa Yang Tidak Dikabulkan Kalau Syaratnya Terpenuhi Syarat Terpenuhi Misalnya Doa Dengan Penuh Harap Doa Tidak Asal Asalan Doa Dengan Serius Dan Seterusnya Selama Syaratnya Terpenuhi Maka Doa Itu Pasti Dijawab Dalam Hadith Itu Dikatakan Ada Tiga Cara Allah Menjawab Doa Yang Pertama Diingat Allah Menjawab Sesuai Dengan Perminta Permintaan Orang Yang Berdoa Sesuai Itu Yang Minta Mobil Dikasih Allah Mobil Dulu Mungkin Ibu Pernah Berdoa Minta Diberikan Pasangan Dulu Waktu Masih Muda Doanya Itu Biasanya Sekarang Sudah Dikasih Pasangan Berarti Sesuai Dengan Yang Diminta Yang Kedua Yang Kedua Allah Tidak Memberi Apa Yang Diminta Tapi Diganti Dengan Kemeslahatan Yang Lain Atau Diganti Dengan Menjauhkannya Dari Mudarat Yang Lain Contoh Diganti Dengan Kemeslahatan Atau Dijauhi Dari Mudarat Saya Dulu Waktu Masih SMA Berdoa Karena Saya Tahu Orang Tua Saya Tidak Terlalu Punya Saya Pengen Kuliah Tapi Gratis Saya Doa Langsung Kepada Allah Ngomong Ya Allah Saya Minta Kuliah Saya Nanti Beasiswa Saya Sebut Beasiswa Yang Saya Mau Kalau Di Indonesia Saya Mau Kelipi Saya Sebut Nama Universitas Bahkan Kalau Keluar Negeri Saya Mau Ke Jamiah Islamiyah Madinah Saya Sebut Dalam Doa Saya Bahkan Universitas Saya Sebut Saya Doa Begitu Sepanjang SMA Karena Pengen Kuliah Beasiswa Ternyata Dua-duanya Nggak Dikabulkan Nggak Kelipi Jakarta Nggak Juga Ke Madinah Tapi Tetap Dijawab Oleh Allah Dengan Beasiswa Yang Sama Tapi Universitasnya Beda Akhirnya Saya Ke Kayur Mesir Sama Beasiswa Artinya Diganti Oleh Allah Dengan Yang Lain Dan Kita Terima Dengan Penuh Ridho Itulah Yang Terbaik Jadi Diganti Oleh Allah Yang Lain Bisa Jadi Ibu Minta ABC ABC Itu Nggak Ada Sekarang Tapi Bentuknya Bisa Jadi Anak Anak Kita Sehat Bisa Jadi Suami Sehat Kalau Suami Sehat Aman Dapur Dan Seterusnya Yang Ketiga Allah Tidak Menjawab Sesuai Permintaan Tapi Allah Kumpulkan Allah Tabung Di Akhirat Tabungan Di Akhirat Itulah Yang Kemudian Akan Menemani Kita Sebagai Pahala Nanti Di Akhirat Jadi Saya Ulangi Yang Pertama Dikabulkan Sesuai Permintaan Yang Kedua Tidak Sesuai Permintaan Tapi Diganti Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Setara Yang Ketiga Dikumpulkan Di Akhirat Nanti Kita Temukan Doa Kita Sebagai Pahala Kita Yang Menemani Kita Di Akhirat Mendengar Itu Para Sahabat Mengatakan Begini Wahai Rasul Kalau Begitu Kita Perbanyak Doa Aja Kenapa Karena Perbanyak Doa Tidak Pernah Rugi Karena Pilihannya Tiga Tidak Pernah Rugi Kata Rasul Apa Kata Para Sahabat Kalau Gitu Kita Perbanyak Jawaban Rasul Allah Mampu Mengabulkan Sebanyak Apapun Doa Kalian Dengan Tiga Cara Ini Jadi Poinnya Kita Doa Saja Kita Minta Saja Pasti Allah Dengar Pasti Allah Jawab Tapi Jawabannya Tergantung Tiga Hal Itu Tapi Tiga Hal Itu Sekali Lagi Tidak Membuat Rugi Tidak Ada Rugi Dalam Doa Minimal Doa Doa Itu Kita Temukan Nanti Setelah Kita Meninggal Dunia Kita Menghadap Allah Ternyata Ada Pahala Doa Kita Satu Minta Ini Minta Itu Minta Tiga Empat Lima Tujuh Dan seterusnya Yang menemani Hidup Kita Nanti Di akhirat Mudah-mudahan Bermanfaat Itu saja Atau ada yang Mau bertanya Silahkan Setengah Menit Kalau tidak Ada Tidak Ada Baik Kita Cukupan Saja Haturnuhun Semua Ibu-ibu Kita Ketemu Lagi Di Pekan Pekan Depan Mudah-mudahan Allah Nugrahkan Kita Kesehatan Dan keluarga Kita Semua Allah Juga Berikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Hamdalah Dan Doa Alhamdulillah Terima kasih Ibu-ibu Assalamualaikum Walaikum Terima kasih